Hai teman-teman sobat biologi, di kesempatan ini saya akan mereview beberapa bagian dari buku Masa Depan Tuhan karya Karen Armstrong Tetapi sebelumnya, perkenalkan saya Erika Jesse Yahaya dengan NIM 2019-40-055 kelas C Prodi Biologi Universitas Patimura Oke, langsung saja kita bahas sama-sama ya Buku Masa Depan Tuhan adalah karya Karen Armstrong yang merupakan seorang komentator terkepuka dunia tentang masalah agama Buku Masa Depan Tuhan menjadi salah satu buku bacaan dengan materi yang dipaparkan sangat berat dan penuh dengan bahasa-bahasa muatan historis Buku Masa Depan Tuhan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2 Pada bagian 1 buku, membahas mengenai Tuhan yang tidak diketahui dari 30.000 sebelum Masehi hingga 1.500 Masehi Sedangkan pembahasan bagian kedua tentang Tuhan Modern dari 1.500 Masehi hingga sekarang Kedua bagian dari buku ini terdiri dari beberapa bab, yaitu yang pertama adalah Homo Religius, Tuhan, Nalar, Iman, Hening, Iman, dan Nalar Nah, keenam bab ini adalah bab pada bagian pertama Sedangkan bab-bab pada bagian kedua membahas tentang sains dan agama, agama dan ilmiah, ketidaktahuan, kematian Tuhan, dan tentang epilog Pada bab pertama dalam buku Masa Depan Tuhan, mengisahkan atau menceritakan keberadaan agama atau kepercayaan manusia purba Yang dimulai dari sekitar 30.000 sebelum Masehi hingga 1.500 Masehi Nah, masa ini merupakan masa ketika Homo Sapiens mengalami evolusioner yang cepat Terjadi peningkatan penduduk dalam skala besar sehingga mungkin menyebabkan ketegangan sosial Nah, beberapa sejarawan percaya bahwa demi mengendalikan konflik yang terjadi, manusia purba membangun korpus untuk ritual-ritual Selanjutnya, para pemburu saman paleolitik memiliki pandangan dunia yang sama Yaitu melakukan upacara ritual dengan pemahamannya menghormati nyawa binatang buruannya demi kepentingannya Nah, bab ini umumnya memaparkan keberadaan agama atau kepercayaan manusia purba Yang dapat dimaknai pada situs-situs goa tertentu Seperti pada goa Leskens, Cross, Chauvin, dan lainnya Selanjutnya ada bab dua dengan topik Tuhan Pada awal bab dua digambarkan Tuhan atau Yahweh pada awal penciptaan manusia pertama di Taman Eden Kehidupan dalam Taman Eden adalah kehidupan dalam kesenangan yang diberikan Tuhan kepada manusia Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam yang merupakan seorang lelaki Namun tampaknya Adam kesepian seorang diri dalam menempati Taman tersebut Sehingga Tuhan menciptakan perempuan sebagai pendamping dan penolong bagi Adam Perempuan itu dinamai Adam Hawa Selanjutnya dipaparkan juga peristiwa jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa Yang ditendai dengan Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan atau Yahweh Untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat akibat godaan ular Akibatnya kedua manusia itu diusir dari Taman itu Dan selanjutnya mereka harus bekerja keras untuk keberlangsungan hidupnya Sebagai seorang Kristiani yang membaca bab ini Tentunya kisah yang dimulai dari Taman Eden hingga bangsa Israel pada bab ini Sebagian besar dipaparkan dalam kitab suci atau Alkitab Dalam bukunya, Karen Armstrong mengatakan Semua agama didasarkan pada apa yang dinamakan filsafat perenial Karena ia hadir dalam berbagai bentuk dalam begitu banyak budaya pramoderen Mengenai manusia purba yang pada hakikatnya adalah makhluk religius Memang tak bisa dipungkiri Karena manusia selalu berpikir dan melihat apa yang mereka lihat Tentang realitas dan absurditas Tuhan Tuhan yang senantiasa membuat manusia menggali pengetahuan tentang itu Sehingga mengalami titik kulminasi bahwa sejatinya Pencarian Tuhan adalah tentang pengalaman spiritual yang tidak pernah berhenti Ada beberapa untayan kalimat yang saya dapatkan dari beberapa tulisan Karen Misalnya saat menguraikan tentang seorang konfisius 551-429 sebelum Masehi Yang mengatakan kepada murid-muridnya Jangan lakukan kepada orang lain apa-apa yang kau tidak ingin mereka lakukan kepadamu Yang menjadikan kita diajak berpikir adalah tentang hal yang bersifat transdental Agama yang diyakini oleh manusia sejagat Memahami dan mengenal Tuhan lebih dekat Sebab memang dari berbagai cara memaknai Tuhan menurut apa yang mereka alami Bahkan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang sampai generasi selanjutnya Tuhan dipahami dalam banyak agama Dalam berbagai ragam Yahudi menyebutnya Yahweh Kristen menyebutnya Allah Sedangkan Islam menyebutnya dengan Allah Sehingga pergumulan pada disat yang sejatinya Tuhan adalah perbincangan Dan dikursuskan yang tidak pernah selesai Karena ini menyangkut permasalahan yang tidak kasat mata atau gaib Pada bab pembahasan iman Saya menemukan tulisan karen yang mengajak kita sebagai pembaca Untuk merenungi apa yang dimaksud dengan iman Seperti definisi iman dalam perjanjian baru Iman dalam bahasa Yunani adalah pistis Yang berarti kepercayaan, kesetiaan, keterlibatan, dan komitmen Dan ketika pembahasan karen tentang iman dalam kacamata Islam Saya menangkap adanya pengakuan penulis sendiri Bahwa Islam menawarkan konsep iman dengan baik Dan review buku tentang masa depan Tuhan Karya Karen Armstrong Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Dan semoga review saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Yang ingin mengetahui isi atau makna dari buku masa depan Tuhan Terima kasih